Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sempuk Gita, saya seruang Saya bertemu kembali dengan Baso Masiwa di Sempuk Gita Channel Saya bertemu dengan seorang bapak, dengan temannya satu orang, itu beliau lagi makan baso saya kemudian, ya itu beliau ya sebentar saya wawancara beliau terus, kita lihat dulu itu itunya guys, kita lihat dulu pabrik anunya pabrik berjalannya, pabrik apa namanya, pabrik padi oke guys ya ini ya, pabrik padinya ya sebentar ya, saya perlihatkan oke nah itu guys itu di atas tempat tempat menaruh anunya, dari karung karung beras ya guys ya guys ya guys kelihatan ya guys ya itu itu meletakkan putir-putir padinya terus digiling terus nanti ini juga ya guys tempat abunya abu padi ini dari penggilingan ini berasnya yang beliau habis digiling ini berasnya guys masih terasa panas guys buka habis digiling nanti saya shooting lagi lebih detail ya saya bertanya dulu dengan bapak itu bertanya namanya bagaimana bagi hasilnya ini dari pabrik tadi berjalan begini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak siapa nama pak siapa nama pak mas haris mas haris mas haris mas haris orang jawa bukan bukan orang-orang di sini orang buges berapa tahun sudah ini pak usaha kalau ini mas sudah lama sudah 5 tahun sudah 5 tahun dari sejak dari sejak beli ini anunya ini pabrik ini terus bagi hasilnya bagaimana pak misalnya saya punya punya padi lima karung saya pabrikkan ke bapak berapa itu anunya itu kan ada aturannya mas misalnya satu ember itu kira-kira lebih satu kilo lah per satu ember per satu ember keluar satu kilo untuk bapak oh gitu biar ngutung untuk ubah ongkos iyalah jadi kalau saya punya satu satu ember padi yang belum dipabrik setelah dipabrik bapak kebagian yang sudah digiling satu kilo keluar oh begitu kalau misalnya orang anu main uang bagaimana tidak pernah ya selama ini belum pernah oh belum pernah selalu begitu ya bagi padi rumah ada yang misalnya sudah minum padinya terus nanti upahnya tidak dikati uang tidak ada karena pasti bagi padi ya padi hasil agak gelap nih pak kenapa ke sini sebenarnya nah apa jelasnya jadi ada lima tahun sudah padi sudah lebih 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 saya dulu coba-coba ya biar keadaan itu sekarang kan banyak pengusaha besar dari tadinya pengilingan yang sederhana sekali terus hasil pertanian itu kan melimpah akhirnya dia bagaimana dia besarkan puluhan puluhan itu pengusaha dibesarkan jadi yang kecil seperti di kampung-kampung dia dilupakan artinya ditinggalkan tinggalkan jadi kalau saya lihat ini ada pulang bisnis ada pulang kerja tapi dengan cara keliling begitu awalnya keliling-keliling setelah kita sedorkan itu bahwa ini apa namanya usaha begini artinya kita sama-sama berbagi seada keuntungan kamu juga enak enak gitu kan enggak ini lagi enggak kesana lagi lama baru pulang pergi pagi pulangnya pasti agak lama gitu karena disana antri kan jadi jadi bapak memulai usaha langsung keliling pakai mobil begini itu pabriknya waktu beli berapa pabriknya saja ini kita anun kita sistem kredit bukan kita lihat apa namanya di daerah sidrap kan banyak burunya ini awalnya dari sidrap yang model-model keliling begini kita tiru kita tiru ini cocok juga di kampung ini akhirnya kita coba beli di masakan besitua tanyain leluhnya apa namanya pabrik bukan mesinnya 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 terus dapat harganya miring gitu terus masalah sepakanya yang tadinya pabriknya kecil orang pengusaha di kampung ini dibesarkan jadi jadi barang tidak dipakai lagi kita ini kita beli kita beli murah lagi iya beli murah harga miring miring sampai sekarang mesinnya masih dipakai atau sudah beli lagi yang anu lain sudah lama sudah ganti ganti juga di mesinnya kurang ini lagi yang lebih baik jadi sudah berapa kali ganti ini kalau saya enggak salah 4 kali 4 kali tapi mesin anunya mesin tidak diganti mesinnya juga ganti kan mesin mobil kayaknya ini dulu ya dulu saya ambil pakai yang cagih yang RX3 itu yang seperti jamar jamar tapi kayaknya berat berat ya oh memang anunya kapasitasnya besar besar tapi berat oh jadi berapa ganti tapi kita sayangnya pemerintah tidak berat jalan wah mobil ini sudah 4 kali saya itu kan ini semua ini gara-gara jalan gara-gara jalan dan berat tandunya bawa pabriknya coba lihat mulai dari dari sama pemerintahan belanda itu ini sampai sekarang presidennya sudah 7 kali ganteng-ganteng iya bupatinya apa lagi kebalikannya lebih jadi yang ngurus ini siapa iya iya ini guys keluhan dari seorang warga nih guys untuk pemerintahan sekarang lah terutama karena beliau yang pemerintah sekarang Pak Jokowi iya mudah-mudah nih Pak Jokowi dengar ya layarnya ini berbicara ini memberikan keluhan juga ini kapitus pemerintah oke sekarang kembali ke ini Pak mesinnya jadi sudah pernah 4 kali ganti ini lah ngomong-ngomong Pak kalau dihitung-hitungan bersih pendapatan Pak setelah Bapak bagi dengan anak buah satu orang itu kira-kira berapa per hari dipotong semua sudah laki-laki ini saya rindikan kan kan itu ada pertunuhan misalnya kita dapat satu pikul satu pintal itu pembagian sama anggota itu 25% keluar 25% untuk apakah itu 3 tenaga 2 tenaga tetap 25% tetap 25% saja untuk tenaga yang 75% untuk kita untuk yang punya yang punya anak pabrik kotor ya kotornya masih kotor juga itu ya masih banyak belum lagi solarnya ya bensinnya kerusakan lagi pokoknya banyak pokoknya anak buah tahunya 25% hasil dari satu karung berat dibagi berapa orang ya terserah dia di satu atau dua ya atau dengan Bapak begitu enggak maksudnya 25% Bapak enggak dibagi untuk anak buah yang 25% itu bagi dong berapa misalnya 3 orang kita 2 orang bekerja 3 orang itu bagi yang 25% itu bagi 3 oh begitu jadi 75% kotor itu untuk pabrik dan yang miliknya yang milik yang 25% pekerja walaupun termasuk Bapak juga yang kerja di dalamnya kalau tidak anak buah saya terjelas dari Bantang bukan ya dikasihkan orang kita dia iya 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 di Cakel ada banyak kan? aku di Laboto di Laboto jauh tadi iya 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 siapa nama tadi? Pak Ari Pak Ari iya oke guys ya beliau namanya Pak Ari umur kisir berapa tahun? 35 tahun oh beliau lebih muda dari saya guys iya iya beliau masih 35 tahun masih muda ya tapi ya sehat kayaknya badan beliau dia begini aslinya jadi beliau tadi bilang saya malu nih mau nge-vlog ini katanya karena pakaian kotoran karena pakaian kotoran ini aslinya begini emang kan kita cari yang asli-asli bukannya orang pakaian dasya tapi tidak ini orang asli yang pekerja pabrik beras greening oke terima kasih banyak Pak Ari insya Allah ini saya akan upload video di youtube nanti saya akan kasih tau bapak anunya channel saya kira-kira dalam minggu ini insya Allah saya upload oke guys saya kembali ke mode kamera belakang saya akan syuting dulu ininya pabrik mesin-mesin beliau ini dari mesin-mesin karena orang sudah ngomong terus mesinnya guys ya saya perlihatkan dulu saya kembali ke mode kamera depan oke guys dengan menyentuh tulisan subscribe berarna merah di bawah anda telah mendukung channel ini untuk terus berkarya dan itu gratis guys terima kasih banyak ya jasa kemuliaan sana oke guys ini ya mesinnya kalau kelihatan dari jauh aduh ada hapsi gini lagi ini beliau yang sudah menghabiskan bakso nya Pak Ari namanya saya lihatkan dulu dari dekat ya guys ini beliau menggunakan mobil mobil DH1 Grand Max terus ini tempat solarnya guys ini mesinnya mesin mesin mobil ini guys mobil apa ini pak oke guys ini cold diesel guys cold diesel misubishi ini yang beliau pakai mesin mobil suaranya lebih halus terus ini ya guys ini tangganya tangganya kalau dipakai apa ini berasnya sudah beliau dapat sudah ada 2 karung ini ya guys kelihatan berasnya pun masih panas guys masih panas habis digiling terus saya lihatkan ya guys dari atas ya guys oke guys ya ini tempat padinya masuk guys jadi masuk kesini dari karung masuk ke dalam pabrik itu ya guys ya ini mesinnya betul kata bapak ini misubishi misubishi cold diesel kata beliau pakai radiator oh alhamdulillah beliau banyak sudah guys dapat tuh berapa karung sudah di bawah 1 2 3 4 oh ya oh yang ini beli oh ya oh ya oh kata beliau yang ini masih dibeli guys yang hasil yang tadi ini pak ya 2 ya oh yang ini hasil beliau baru 2 2 karung tapi udah lumayan guys satu kentok sudah ini ya kentok sudah ya oke oke pak ya terima kasih banyak informasinya oke guys sampai sini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati